Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Kubu Paslon 01 dan 03 dalam sidang putusan sekretah Pilpres, hasil Pilpres 2024 pada Senin siang. MK juga menyatakan tudingan yang menyebut Presiden Jokowi Dodo campur tangan alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024 tidak terbukti. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan persilisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 atas perkara yang dimohonkan Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar serta gugatan Kubu Paslon 03 Ganjar Mahfud. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Amar putusan mengadili dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pembacaan putusan terkait dugaan campur tangan Presiden dalam Pilpres 2024, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mendapat keyakinan akan adanya dalil nepotisme yang dipersoalkan sebab jabatan wakil Presiden yang dimaksud diperoleh melalui pemilihan dan bukan jabatan lewat penunjukan langsung. Tidak hanya itu, Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmik juga menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti dan penjelasan serta korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan dan hasil penghitungan suara. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 aku menurut Mahkamah tidak diurekan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. MK telah menggelar sidang sengketa Pilpres sejak 27 Maret lalu. Sebelumnya, paslo nomor urut 1 dan 3 menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilpres termasuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran karena menilai ada kecurangan dalam hasil Pilpres 2024. Dari sejumlah bukti dan saksi yang disodorkan Kubu Anis Caimin dan Ganjar Mahfud mengungkit soal keputusan MK, soal batas usia cawe-cawe pres yang melanggar etik hingga soal bansos yang dibagikan jelang pemilu. Meliputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih.